Tim Nas Islandia bawa skuad Piala Dunia ke Indonesia Tim Nas Islandia akan menyambangi Indonesia dalam tur menjelang Piala Dunia pada awal Januari 2018 Sebagai persiapan, Tim Nas Islandia akan menurunkan skuad yang akan tampil di Piala Dunia 2018 Dalam lawatan ke Indonesia, Tim Nas Islandia akan dua kali bertanding pada 11 dan 14 Januari 2018 Mereka akan terlebih dulu menghadapi Indonesia Selection Dan kemudian menghadapi Tim Nas Indonesia yang diproyeksikan untuk Asian Games 2018 Tim Nas Islandia akan menurunkan skuad terbaiknya ketika tur ke Indonesia Meski begitu, mereka tidak dapat memainkan para pemain yang membela klub Premier League Tim Nas Islandia menurunkan tim utama yang akan bermain di Piala Dunia 2018 Hal itu untuk menguji para pemain yang akan tampil di Piala Dunia 2018 Kata Lars Heidenreich selaku perwakilan sponsor, Media Pro Asia Akan tetapi, tidak ada pemain yang membela klub-klub Premier League Pasalnya, laga ini bukan kalender resmi FIFA Namun, akan ada mantan pemain Barcelona dan Chelsea, E. Idurgu Johansson Lanjutnya, meski tidak masuk agenda FIFA PSSI akan tetap mendaftarkan laga tersebut Namun, laga itu tidak dapat menjadi pertandingan uji coba kelas A FIFA Kami akan mendaftarkan pertandingan ini ke FIFA Tetapi tidak dapat menjadi laga uji coba kelas A Karena Januari tidak ada FIFA match day Nantinya, validasi pertandingan akan ditentukan oleh UEFA dan AFC Kata deputi sekjen pengembangan bisnis PSSI, Marshal Masita Ketika ditemui bola.com pada konferensi pers di markas PSSI pada Rabu 6 Desember 2017 Sebelum menjalani tur ke Indonesia, Timnas Islandia sempat melawat ke beberapa negara di Asia Sebelumnya, skuad asuhan Heimir Halgremson menyambangi China dan Qatar